Guna meningkatkan pelayanan, Transjakarta akan melakukan revitalisasi pada 11 halte di sejumlah titik. Mulai Jumat 15 April 2022, 9 halte Transjakarta akan tidak dioperasikan sementara. Digutip dari kompas.com, revitalisasi 11 halte badan usaha milik daerah DKI Jakarta dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fasilitas dan kenyamanan pelanggan Transjakarta. Informasi ini berlansir dari akun Twitter FTT underscore Transjakarta pada Minggu 10 April 2022. Ada pun 11 halte yang akan dilakukan penutupan yaitu halte Dugu Atas 1, halte Teosari, halte Juanda, halte Cawon Cikoko, halte Bundaran HI, halte Sarinah, halte Kebon Pala, halte Gelora Bung Karno, dan halte Jati Negara 2. Sementara 2 halte yang sudah dilakukan penutupan sementara yaitu halte Balai Kota dan halte Kuitang. Pekerjaan revitalisasi diestimasikan akan memakan waktu 4 hingga 6 bulan, sehingga diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus hingga bulan Oktober mendatang. Hal itu tergantung dengan kondisi masing-masing halte. Untuk rute alternatif halte yang ditutup sementara tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!